Halo Sobat SS, kembali lagi nih ke channelnya serbasepeda.com Kalau kemarin video sepeda lipat dari elemen sempat viral, kini elemen kembali mengeluarkan Sally yang pastinya sih akan viral juga nih Dulu sudah pernah hadir, namun sekarang muncul lagi dengan spesifikasi berbeda dan banyaknya pilihan warna nih Sobat SS Nah, apalagi kalau bukan elemen Troy Kalau dilihat dari bentuk framenya sih sekilas mirip sama Everhound Gas ya Sobat SS Namun versi Troy ini hadir dengan pilihan warna yang lebih colorful Pastinya udah penasaran sama spek lengkap dari sepeda ini dong? Yuk langsung aja kita bahas Sama seperti sepeda lipat elemen yang lainnya, material frame yang digunakan oleh Troy ini berbahan kromoli Sambungan las antar tubing terlihat tipis khas welding frame kromoli pada umumnya Tubing-tubing frame berbentuk bulat seperti umumnya frame kromoli Namun pada bagian samping top tubenya terdapat emboss tulisan elemen yang memberikan desain modern dan eksklusif Kalau dilihat mirip seperti elemen X ya Sobat SS Pada bagian head tube sudah disematkan front block yang dapat dijadikan untuk pengaih tas kargo depan Serba sepeda juga menjual tas kargo depan yang cocok untuk front block ini loh Untuk tas front blocknya bisa Sobat SS cek di website serbaspeda.com ya Tersedia dalam 4 pilihan warna yaitu Merah silver Kuning silver Orange biru Dan silver hitam Kece-kece banget ya warnanya Apalagi kalau diajak car free day bisa jadi sorotan nih Selain itu ada edisi spesialnya nih Yaitu Troy Back to Work Hadir dengan warna hitam guning yang eksklusif Kas tema Back to Work itu sendiri ya Untuk metode fold and unfoldnya cukup mudah Karena setelah kamu coba beberapa kalipun proses fold and unfoldnya lancar Dengan lipatan frame yang kokoh dan tidak goyang Pada bagian fork, Troy menggunakan fork rigid tanpa suspensi Dengan material yang sama seperti frame-nya yaitu chromoly Kita ke bagian cockpit Element Roy memiliki handlebar berbahan alloy Dan handle post telescopic juga berbahan alloy Memiliki handle post yang berbentuk lurus Dan pada handle gripnya juga sudah menggunakan lock Sehingga genggaman tidak slip, berputar, ataupun bergeser Sistem pengreman yang digunakan menggunakan sistem pengreman cakra mekanik Dengan ukuran rotor 160mm Dan juga menggunakan brake lever berbahan alloy Kalau Troy versi kemarin menggunakan sistem transmisi dari L2 Nah, versi sekarang sistem transmisi yang digunakan adalah dari Sensa Sensa merupakan brand asal Cina Dibekali dengan transmisi 1x9 speed Dengan 9 tepuk sprocket kaset di roda belakang Dan 1 direct chainring dengan jumlah gigi 52T pada kerensi di depannya Untuk jumlah gigi pada ke-9 sprocket adalah 11-25T Dan elemen Troy dibekali dengan crank alloy dari merek Ion Yang dilengkapi BB Square Taper Bearing Setelah kita coba shifting untuk shifter dan R-design sah ini Ternyata cukup halus dan lancar ya Kombinasi ini menghasilkan rasio gear yang powerful Dan nyaman untuk diajak ngebut melibas berbagai medan jalanan Seat pose yang digunakan berbahan alloy dengan seat clamp quick release Dengan panjang seat pose 580mm Dan diameter seat pose 33,9mm Dan sudah dilengkapi dengan saddle ramping yang berdesain sporty nih Sobat SS Pada wheelset, hub depan dan belakang menggunakan hub bearing dari Ion Dengan jumlah lubang jari-jari sebanyak 24 Keduanya menggunakan hub tipe quick release untuk pengunci asnya Ban luar yang dipakai adalah daily Dengan ukuran 16 x 1 x 3 x 8 Wadah kembang alias snow pada ban tampak rendah dan lebar Sehingga nyaman dan lincah di medan on route Pada ban luar juga sudah disematkan reflektor yang akan menyala jika terpantul cahaya Bobot untuk elemen Troy adalah sebagai berikut Cukup ringan ya untuk material frame berbahan kromoli Dan untuk ekstranya Troy sudah dilengkapi ekstra berupa bell Mounting untuk sebuah battle catch yang terletak pada frame bagian top tube Dan front block pada bagian head tube nya Dan ini dia harganya Untuk status ketersediaan stock Selalu bisa anda cek melalui link di description box ya Jadi kesimpulannya Untuk sobat SS yang menginginkan alternatif Sally 16 inci yang ringkas Dengan bahan yang kuat Dan model yang bisa dibilang keren Elemen Troy bisa jadi pilihan Dan tentunya Sepeda ini juga bisa dijadikan teman dalam kegiatan anda Saat komuting atau bike to walk Dengan komposisi spek yang cukup mumpuni Pasti bisa membawa sobat SS melibat segala medan saat bersepeda Jika sobat SS suka dengan video ini Jangan lupa klik like dan share ke teman-teman sekalian ya Racunin juga teman-teman yang katanya mau ikut sepedaan Tapi masih ntar-ntar jawabannya Yang belum subscribe juga jangan lupa di klik tombolnya Terima kasih sudah mampir Dan sampai jumpa di video berikutnya